Seorang pemuda pemilik toko di kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, ditemukan tewas di dalam toko pada minggu sore. Korban diduga tewas akibat di bunuh, pasalnya terdapat luka sehatan benda tajam di bagian leher. Dul Asmin, seorang pemuda berusia 20 tahun yang merupakan pemilik toko sembako di Kampung Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, minggu sore ditemukan tewas di dalam toko. Awal diketahui korban telah meninggal dunia oleh saudaranya, di mana saudaranya bermaksud untuk menengok korban. Pada saat saudara korban mendatangi toko dan mengetuk pintu toko, saudara korban mulai mencurigai ada yang tidak beres dengan korban. Kemudian saudara korban melihat pintu rolling door toko korban terbuka sedikit dan menemukan jasad korban, sudah berlumuran darah dan tak bernyawa. Menurut Kasa Treskrim Polres Bandung, AKP Firman Taufi, korban meninggal dunia karena ada luka sayatan dan tusukan di bagian leher, dada, serta kaki. Dirinya belum berani memastikan korban merupakan korban pembunuhan karena masih menunggu hasil otopsi. Saksi yang menemukan korban bermaksud untuk membeli diwawahnya dengan cara mengotok-otok. Jadi kita dikunci, dibuka dan ternyata korban sudah terpiletak, kemudian saksi memanggil tangan yang lain. Jam berapa itu? Sekitar jam 9 dikitab. Jadi untuk sementara korban memang ada tanda-tanda perasaan yang ada yang terluka. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peninggalnya pemilik tokoh sembako di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Sementara itu jenazah korban dibawa oleh ambulan menuju rumah sakit Sartika Asi untuk dilakukan otopsi.